Intro Insiden horor terjadi di laga antara Perancis versus Jerman Bek asal Perancis Benjamin Pavard mengalami hilang kesadaran usai mengalami menturan di kepala Insiden bermula Bek Bayern München itu mencoba untuk mendapatkan bola dengan kepala saat berduel dengan Bek Jerman yaitu Robin Gussens Namun sial aksinya gagal lalu kepala Pavard berbenturan dengan kaki Bek kiri Atalanta tersebut Akibat kejadian itu Pavard sempat tak sedarkan diri selama 10-15 detik sebelum akhirnya petugas medis datang dan cepat menangani dirinya Pavard yang terbaring lemas lalu ditangani petugas medis di lapangan Pavard put akhirnya dapat melanjutkan pertandingan setelah mendapatkan penanganan dari tim medis Dirinya akhirnya bisa mengantar Perancis melalui kemenangan atas Jerman dengan skor 1-0 di laga pembuka grup ke Piala Eropa 2020 Terima kasih telah menonton!